Teman-teman sekalian, membangun kepercayaan diri pada hal yang positif itu tidak diikat dengan profesi seseorang atau tugas seseorang Kepercayaan diri itu tidak melekat kepada seorang ustadz saja, kiai saja, seorang habib, misalnya seorang guru Tidak, tapi semua kalangan sepanjang mengerjakan nilai kebaikan mesti membangun kepercayaan diri yang kokoh pada dirinya untuk komitmen mengerjakan kebaikan itu sehingga melahirkan motivasi kuat untuk melakukannya mengerjakannya siapapun dan apapun yang dia kerjakan apakah misalnya dia di birokrat, di dunia birokrasi, apakah di dunia diplomasi apakah seorang pebisnis, seorang pendagang, seorang perawat, dokter, insinyur bahkan misalnya dosen, guru, mahasiswa atau juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada umumnya masyarakat baik bertani, berkebun misalnya, dan sebagainya semua butuh kepercayaan diri dibangun sepanjang dikerjakan itu baik sepanjang yang dikerjakan itu baik nah sekarang membangun kepercayaan diri itu seperti apa maka dimulai dengan hadith Nabi Muhammad SAW yang dilewatkan oleh sahabat Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu hadithana kala ya kan an'abi hafs an'abi hafsin Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu kala kala Rasulullah SAW innama al-a'amalu bin niyat wa innama li kulli mri'in ma'nawa fa'mankanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi ya fa'mankanat hijratuhu li dunya yusribuha awim ra'atin yan kihuhha fa hijratuhu ila maha jara ilaih itu kan ru'ahul b'khari maka disini Nabi memberikan tips pada kita semua pesan yang sangat kuat seseorang itu kalau ingin mengerjakan sesuatu kembalikan kepada motivasi terkuat dalam dirinya ya yaitu niatnya jadi ada tiga tahapan kita mengerjakan sesuatu itu berdasar dari dasar hati kita dulu yang pertama ada keinginan ya yang kedua ada tekad yang ketiga ada niat nah keinginan itu disebut erodah namanya setiap orang itu ingin pada segala yang baik ya kalau anda tanya mau gak ke surga semua jawab mau ingin gak haji tahun ini semua orang ingin ya tapi apakah setiap yang punya keinginan punya tekad belum tentu ya tekad itu azam namanya azimah punya tekad baik saya ingin ke surga saya punya tekad yang kuat untuk bisa mendapati itu ya nah tekad ini akan menurunkan turunan-turunan sampai nanti ke niat ya sama persis saya pengen haji nih tahun depan pengen pengen banget ya beda dengan yang sekedar ingin kayak ingin haji ingin saja tapi punya tekad dia ingin mewujudkan keinginan itu nah tahapan mewujudkan tekad itu keselanjutnya disebut dengan niat ada usaha pendahuluan ya nabung nabung dari sekarang terus berikhtiar ya ikhtiar yang optimal sehingga apa yang kita tekadkan itu bisa tercapai ingin ke surga alhamdulillah bertekad apa surganya nih firdaus maka kita siapkan ya berniat betul-betul bikin tekadnya itu terwujud dalam bentuk perencanaan awal perbaiki diri boleh berhijrah ya berhijrah mendekat meninggalkan yang buruk hijrah itu meninggalkan kebiasaan yang kurang baik yang tidak Allah sukai kepada kebiasaan baik yang Allah dan Rasulnya sukai itu poinnya jadi hijrah itu bukan tidak bukan menuntut kita pindah kepada suatu tempat tertentu ya kecuali kalau di tempat kita beraktifitas sangat tidak kondusif sekali ya susah mendekat kepada Allah terancam dalam keburukan ya di tempat kerja misalnya tempat kerjanya diliputi keburukan-keburukan yang sulit sekali mendekat kepada Allah mau sholat susah baca Quran susah sementara kita sadar bahwa rizki itu yang mengatur Allah kan kita sadar betul Allah maha pembeli rizki Allah mendatangkan rizki ya kenapa kita tidak berpindah ke tempat yang kemudian Allah sukai dan dengan itu keberkahan Allah berikan toh tetap kan rizki tidak akan tertukar toh tetap tidak akan berkurang ini kan poinnya nah itu hijrah yang menuntut perpindahan tempat sama dengan tinggal di lokasi misalnya yang di tempat tinggal itu walaupun kompleknya terlihat megah dan sebagainya tapi fasilitas untuk masjid tidak ada mau pengajian susah mendekat kepada Allah juga tidak mudah anda mencari tempat yang teduh yang nyaman ibadah yang enak beraktifitas disitu kemudian anda membangun keperibadian yang lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi hijrah itu prinsip dasarnya meninggalkan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya kepada kebiasaan dan perbuatan yang disukai Allah dan Rasulnya jadi bukan menuntut satu perpindahan secara langsung ya selamat menikmati